Intro Intro Film-Filnalisme tidak terkenuin, tidak autentik Banyak dipengaruhi, banyak tahu Penyikiran orang Jadi saya berhenti untuk melihat bagaimana Sebuah kebudayaan itu bergerak Nah makanya Ketika misalnya, lo kayak kita Ada yang lahir dari bapaknya keturunan Jawa, keturunan bapak, keturunan Mandelik, ibunya, ini kan Hybrid gitu ya kan, campuran semua Ya kita ini campuran Ya itu, jadi diri kita itu Ya, campur-campur Kita menjadi Indonesia, kita menjadi Etnis, kita menjadi Permanfaat, dimana kita Menempatkannya bergantung pada situasional Kan gitu, sangat Dan sangat sayur, nah disitu kita menempatkan Tapi kan untuk medan Saya kira, itu karena apa Dari awal tidak pernah dirumuskan Seperti apa Ya Ada wilayah-wilayah yang Menjadi medan, ada yang bukan Nah inilah yang tidak pernah dirumuskan Oleh para pimpin Apakah budaya itu mengharamkan materi? Contoh saya menggabarkan begini Negara kan kita sedang menggalakkan Dan berhasil kemarin itu Untuk merevitalisasi lapangan merdeka Sampai-sampai jaya mengharamkan Ada bangunan-bangunan yang memperoleh Hasil dari situ Ya, pertanyaan saya Apakah budaya itu mengharamkan itu? Materi Sehingga kita hanya nonton Hanya cagar budaya Hanya kita lihat-lihat Kita paling pandang Begitu kan gitu Apakah bisa kita dijadikan produktif Sekarang kan menimbulkan perdebatan Karena kan mungkin Penko juga tidak terbukai Soal revitalisasi ini Jadi masyarakat Ataupun publik Tidak pernah mempunyai cetak biru Mau diapakan Karena memang tidak ada Partisipasi publik lah Untuk melakukan revitalisasi Nah, kalau misalnya Seperti kota tua di Jakarta Itu pada awalnya kan kumuh sekali Kemudian perlahan-lahan Bantuan internasional Penggerak kebudayaan Penggiat kesenian Semua aspek komunitas masyarakat Kan diajak untuk berbincang Untuk membahas ini Kota tua Nah, sehingga kota tua yang kumuh Sekarang ini kan menjadi bagus Dia menjadi salah satu ikon kebudayaan Jakarta Menghidupkan kota tua Mengharumkan Ataupun Memberi ruh Kepada bangunan-bangunan bersejarah Sampai akhirnya menjadi Sebuah destinasi wisata yang sangat menarik Terutama di sore hari Ketika kita ke kota tua Nah, ini artinya Partisipasi publik Dilibatkan Dalam untuk Urusan kebudayaan Terutama dalam urusan kegiatan budaya Tapi di Medan kan tidak Sesama publik itu Saling berdebat Sementara Pempo nya berjalan sendiri Nah, sehingga kan tidak Tidak nyambung Antara keinginan publik Dengan kepinginannya ini Kami sebelumnya Supaya Kepimpinan pemerintah daerah di Medan itu Mengajak partisipasi publik Misalnya kemasyarakat sipil Ya, persis Perin catatan juga RI1 itu lulu Ketika membangun Solo itu Mengajak partisipasi publik Seperti Prof Budi tadi bilang Medan itu tidak pernah dirumuskan Medan itu menjadi apa Budaya apa Memang tidak pernah dirumuskan Tapi sekarang Ingat aku yang berperan Untuk membangun budaya di Medan itu Mulai dari Marahalim Harahat Ada EWP Tambunan Kalau wali kotanya Ada Surkani Ais Rangkuti Kalau yang lain itu ya Ya, ada budaya membangun Ada juga yang budaya tidak membangun Kalau Surkani jelas Dia bangun Dia bangun Ini tanah Ya, Bang Yang kau maksud itu budaya itu Tadi itu Pembangunan itu Pembangunan fisik atau Pembangunan mental Budaya Sekarang begini, Bang Yang diinginkan itu Sebenarnya pemimpin itu berperan Infrastruktur untuk kebudayaan ini dia Kegiatan kalian ini dia Itu yang harusnya dibangun oleh pemimpin Coba lebih detail dulu Apa sedikit Apa kira-kira yang apanya Contohnya Pembangunan gedung kesenian Pembangunan lokasi kebudayaan Pembangunan Kegiatan kepemudaan itu Dimulai dari Surkani Waktu Surkani Kemudian ada Marahalim Harahab Membangun Ini tempat film Diletakannya di sini EWP Tambunan membuat Dia Tapi Kita lihat wali kota yang lain Dari segi pembangunan itu Ada nggak Membantu itu Itu yang ingin kita tahu dari Pengamatan Perbudi Ada nggak Bukan wali-wali kota yang lain Seperti Abdillah Oke Dia membangun Medakawok juga Abdillah Kemudian kita lihat juga Ramadhan Per juga Abdillah Itu yang dibangun oleh Abdillah Kemudian kita lihat juga Ada yang wali kota cuma menjual aja Memulai penjualan-penjualan itu ada wali kota yang memulai penjualan Ais Rangkuti Ais Rangkuti Ais Rangkuti itu Ide-nya dia ingin membangun Kabung nelayan Tapi diwujudkan oleh Bakhtia Jafar Kemudian Ais Rangkuti sebagai seorang seniman Sebagai seorang aktor di Sungai Ular Dia bangun juga itu Paman Ria Dia bangun Dia hidupkan itu Kemudian diserahkannya kepada Pak Mohd TWH Tolong isi Pekaria Sumatera Utara Atau apalah namanya itu Itu dilakukan oleh wali-wali kota Tapi yang lain itu apa? Dan sebenarnya kalau kita tanyakan lagi Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin yang akan datang? Yang lalu pemimpin-pemimpin itu sudah berbuat seperti itu Yang akan datang Bopi Atau mau dikata selanjutnya Pak Kita tahu akhirnya tidak berbuat apa-apa Juli Aljin Memang tidak berbuat apa-apa Tapi dia tanda tangani Dewan Kesenian Rautman Dia juga tidak banyak berbuat Tapi dia menginisiasi Tentang Perda Tentang Dewan Kesenian Medan Nah yang lain Dan untuk selanjutnya Apa yang harus mereka lakukan? Itu yang jadi pertanyaan sebenarnya Kalau Medan Bobi revitalisasi Lapa Merdeka Tapi kan dipermasalahkan oleh masyarakat Oh Dia hanya bergerak sendiri Dia bangun sendiri Tapi dia tidak mengajak orang lain Akhirnya kan jadi musuh Itu yang menjadi masalah Apa yang sebenarnya Dimana Pemimpin Berposisi Dimana Pemimpin Bervisi Dimana pemimpin Berbuat Dalam membangun kebudayaan Tua kota Ingat Medan itu masih kota terjoro di Indonesia Kenapa? Salah satu kegiatan kebudayaannya Tidak ada Nah apakah kota terjoro ini Mesti kita Akan warisi terus-menerus Dan kalau aku lihat Untuk yang akan datang Medan juga tidak akan merubah Tetap kota terjoro Kenapa? RPJMD kota Medan Itu tidak akan merubah Nah kita ingin Bagaimana Prof Budi Apa sebenarnya yang harus dilakukan? Mungkin juga Medan punya cerita ini Bisa memberi masukan juga Dari dialog kita ini Juga bisa memberi masukan Apa yang seharusnya dilakukan oleh kota? Gua rasa gini aja Gua rasa lebih bagus Prof Budi cepat pulang dari Batam Ya sebenarnya kan begini Itu ada momen penting Buat seluruh kepala daerah Untuk melihat apapun Untuk menjadikan kebudayaan Sebagai pengarus utamaan dalam pembangunan Nah misalnya undang-undang kebudayaan Nomor lima tahun 2017 Disitu kebudayaan ditempatkan Sebagai pengarus utamaan Mainstreaming Untuk pembangunan daerah Ataupun pembangunan nasional Di tingkat nasional Ke provinsi tingkat nasional Provinsi Karena pada waktu itu Pemko, Pemkap dan provinsi Harus mempunyai Pokok pikiran pembangunan daerah Dan itu sudah dirumuskan Ya dimanapun Di seluruh sekitar berapa ya 500 sekian Ya kepala daerah dan Pemko Itu sudah dirumuskan Di Medan pada waktu itu Saya terlibat untuk merumuskan Pokok pikiran kebudayaan itu Ada setuju ataupun delapan Pokok pikiran kebudayaan Yang diangkat untuk diperkuat Sama satunya adalah Jagar budaya Atau pengetahuan lokal Permainan tradisional Lalu kemudian Dan lain sebagainya Nah Pokok pikiran kebudayaan itu Sejatinya kan Harus dirumuskan Harus dikembangkan Nah sehingga Publik tahu bahwasannya Inilah kebudayaan Yang harus dikerjakan Oleh masyarakat Oleh publik Atau juga oleh pemerintah kota Nah Tapi Pokok pikiran kebudayaan ini Kan macet Tidak jelas Ya Meskipun ada hasilnya Nah Kalaulah itu dilaksanakan Dengan baik Misalnya Paling tidak Dinas-dinas itu Memperhatikanlah Bahwasannya kebudayaan itu Padahal kebudayaan itu kan Hampir di setiap dinas itu kan Ada apa ya Ada bidangnya Untuk kebudayaan Sehingga kan Kadang-kadang kan Tumpang sini itu Antara satu dinas dengan dinas lainnya Menangani persoalan kebudayaan Nah Karena itu Kalaulah kebudayaan apa Undang-undang kebudayaan itu Menjadi obor Dalam pembangunan daerah Saya kira perlahan-lahan Itu bisa ditata Kita akan memperkuat Misalnya Kebudayaan lokal Nah Sering di kalangan akademisi ini kan Hanya memperkuat Mari kita perkuat Kebudayaan lokal Pengetahuan lokal Tapi itu kan mampet Nggak sampai di tingkat keputusan Hanya tingkat di kalangan akademisi Karena apa Karena Ya pengelola pembangunan ini Defisit Atau buka Terhadap kebudayaan Apalagi Memahami undang-undang Merlima tahun 2017 itu Nggak ada yang memahami itu Sehingga mereka lalai Terhadap kebudayaan Itulah sebabnya Dari awal perbincangan kita tadi Kebudayaan itu Seolah-olah Kalau kita sudah memperkuat kesenian Memperkuat tari menari Itu sebenarnya kebudayaan Betul Tapi itu bukan esensi dari kebudayaan Kebudayaan adalah Proses penggerakan kekuatan Untuk memperbaiki kehidupan besar Itulah kebudayaan itu Nah jadi saya kira Kebudayaan ini pekerjaan besar Bukan pekerjaan main-main Kebudayaan adalah investasi Prof Ya Saya tertarik dengan Prof katakan ini Tadi kan tentang masalah Sekarang ini kan ada yang Sangat viral Fenomenal sekali Barangkali Fashion Week Citayam Kan begitu Yang sudah-sudah menghantui semua daerah Bahkan di kota kecil siantar Barangkali Sudah mulai Ini apa yang Pengaruh budaya apa ini sekarang nih Yang membuat persoalan ini Jadi begitu lebar Ya Kalau kita lihat ini kan Ada yang bilang Kalau misalnya Citayam Fashion Week Yang sejenisnya itu Sebagai budaya tandingan Counter culture Kan gitu kan Terhadap kebudayaan Narasi besar Ketika orang Orang di level bawah itu Tidak mampu mengesai Proses kebudayaan Karena kebudayaan itu Sangat elitis sekali Tapi sesungguhnya kan Ini semua kan Sebagian penting Itu mengkait Antara kebudayaan itu Seperti yang Dibilang Pak Jaya itu Ketika pemerintah daerah itu Masih pada sumbangannya Untuk pembangunan kebudayaan Walaupun mungkin dibatasinya tadi Pada beberapa Apa hal Nah sekarang memang Dengan pemilihan langsung ini Kos untuk menjadi kepala daerah itu Terlalu mahal Nah Kemudiannya Hapislah Dana untuk itu Untuk Untuk Pemilihan Akan terpaksa Dana untuk kebudayaan yang Yang dilumuskan oleh Pak Prof Budi tadi Banyak jalan itu Mekanisme Baik misalnya Kesehatan Pendidikan Kemudian Yang lain-lain Apalagi kita masuk kebudayaan Barangkali itu Yang mendapat mungkin pengaruhnya Yang tidak terlalu di sisi bahwa Persoalan politik Kemudian Mempengaruhi kepada Pembangunan kebudayaan Kosnya terlalu tinggi Terlalu mahal Kemudian Terbatas dana Untuk membangun kebudayaan Ini pendapat saya Ya Tapi kalau saya Melihatnya kan Karena Apa ya Pengelola pembangunan itu kan Pemahamannya tentang kebudayaan Kan Apa sekali Kecil sekali Sehingga tidak memahami Kebudayaan Karena dianggap Kebudayaan itu Tidak menghasilkan Apa-apa Kecuali ekonomi Kan disitu persoalannya Nah sehingga Kebudayaan tidak menjadi Obor dalam proses pembangunan Tidak menjadi penerang Dalam pembangunan Nah ini yang Mesebabkan Kekacauan kita Dalam berpikir Kalau ini masih Terus terjadi Sampai kapanpun Kita tidak akan pernah maju Karena Kita tanam kehilangan Apa Penggerak Rasa Karena kan Pembangunan itu kan Tidak hanya semata soal ekonomi Tapi kan Persoalan rasa Nurani Dan pembangunan manusia Dan Pembangunan manusia Lewat apa Gak mungkin lewat Pembangunan ekonomi Pembangunan kebudayaan itu Nah Kalau itu tidak dicapai Kalau pemimpinnya tidak paham Tentang makna kebudayaan Hakikat kebudayaan Kebudayaan Sebagai kata kerja Dia akan gagal Untuk memimpin Dimanapun Saya kira itu Persoalan besar Kalau itu mungkin Betul ya Karena begini Pola pikir pembangunan kebudayaan Untuk Medan Kita Kami Dari Dewan Kesenia Medan Dan Majelis Kesenia Medan Itu sudah membuat Kami membuat itu Pola pikir itu Ada seribu halaman Ya Seribu halaman Dan itu tidak Tidak pernah ada tindak lanjut Dari wali kota Tidak ada tindak Seribu lebih halaman Kita cerita soal permainan Apa yang ada di Medan Wali kota yang mana ini Ya Wali kota yang mana Wali kota yang sekarang Karena kami selesaikan Waktu Eldin Eldin itu Dia tanda tangani Dia tanda tangani Perda tentang Dewan Kesenia Medan Majelis Kesenia Medan Nah pindah ke Bobi Kita sudah bangun Peralihan ini Kita buat itu Buku itu Seribu halaman lebih Dan tidak ada tindak lanjut Sampai saat ini Bahkan Dewan Kesenia Medan Sama Majelis Kesenia Medan itu Tiba-tiba Di kudeta Mereka buat rapat Mereka bangun yang baru Tapi Sampai sekarang Tindak lanjut Padahal kawan-kawan Menganggap dirinya Revolutioner Memhancurkan yang lama Tapi Tidak dilantik-lantik Sampai sekarang Kenapa tidak dilantik Karena dasar hukumnya Tidak ada Nah Jadi Mengkudeta Yang Sah Dewan Kesenia Medan Tidak ada Saya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Terima kasih telah menonton!